Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Yang saya hormati Menko Perikormian selaku Ketua KPBIB, Berserta para Menteri, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Ketua Kadin, Serta pelaku usaha dan mitra pembangunan, para Rektor Perguruan Tinggi yang hadir, Panglima TNI, Kapolri, Bapak-Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Tadi saya melihat waktu Bapak Ketua Kadin naik ke panggung, fotonya bagus. Keluar lagi yang kedua, saat Pak Menteri BPN berada di podium juga sama. Fotonya ganteng-ganteng berkumis. Kemudian Pak Menko Perekormian, Ketua KPBIB, naik ke panggung, background-nya langsung ganti kuning. Saya awal-awal belum menangkap ini kok kuning terus background-nya. Saya baru, oh ini sudah tahun politik. Untuk menunjukkan bahwa beliau itu Ketua Gulkar, gitu loh. Kalau saya belak-belak Anda, maunya biar Bapak-Ibu tahu bahwa Pak Erlangga itu Ketua Gulkar. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KBBIB dan seluruh yang terkait, yang telah bekerja keras, mengawal dan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan infrastruktur, utamanya yang PSN prioritas. hati-hati bukan sesuatu yang gampang di lapangan. Kita tahunya telah selesai jalan tol, telah selesai bendungan, telah selesai airport, telah selesai pelabuhan, telah selesai pembangkit listrik. Tapi tidak tahu bahwa persoalan di lapangan itu begitu sangat rumitnya, utamanya urusan pembebasan lahan. Proyek pembangunan sebanyak tadi yang ditayangkan, persoalan paling utama sekali adalah pembebasan lahan. Tetapi karena Menteri BPE-nya, mantan Panglima TNI, Nainu itu memudahkan. Memudahkan. Kebawah, Pak Adi ini kalau sudah kebawah, ada persoalan lahan kebawah, senyum gitu saja, rangpung semua. Pada senyum lho. Belum diem, kalau diem langsung urusan pembebasan lahan rampung. Tapi memang saya harus memberi acungan jempol pada BPN. Kita memiliki 126 juta bidang yang harus disertifikatkan. Saya ingat 2015 itu baru 46 juta bidang yang sudah bersertifikat. Artinya masih 80 juta bidang yang harus disertifikatkan. Padahal, saya cek setiap tahun berapa sih yang sertifikat yang keluar? 500 ribu. 500 ribu. Artinya apa? Rakyat harus menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertifikat. Benar? 80 juta setahun hanya 500 ribu. Artinya nunggunya 160 tahun baru akan selesai. saya harus tepuk tangan pada Pak Hadi. Karena tadi disampaikan dari 126 juta sudah 106 juta yang telah selesai, diselesaikan. muka-muka tahun 2024 126 juta sudah rampung semuanya. Kalau kepleset ya masuk ke Presiden berikut lah, setahun harusnya rampung. Sehingga ini juga mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang ada karena legalnya, sertifikatnya ada semuanya. ya karena memang kerja itu harus detil. Tidak mungkin proyek sebuahnya yang tadi disampaikan di layar tadi, sebagian kecil itu baru sebagian kecil. Kalau kerja itu tidak detil, tidak akan bisa menyelesaikan. Meskipun anggaranya ada, duitnya ada, tidak akan. Selesai. Kalau kerja tidak detil. Kalau kerja tidak turun ke lapangan. kalau kerja tidak cepat. Tidak akan. Saya selalu sampaikan, ada masalah segera carikan solusinya. Ada kesalahpahaman segera dijelaskan kepada rakyat. Ini masalah komunikasi yang kadang-kadang tidak sambung. Ada yang berhenti mandek-mandek? Saya lihat banyak masalah mandek karena sebenarnya masalah kecil-kecil. Tapi memang butuh power oleh itu saya datang. Sehingga dalam delapan tahun terakhir, proyek strategis nasional yang besar-besar telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. Dan yang paling penting ini mendongkrak daya saing kita, kompetitiveness kita menjadi naik. Dan berdasarkan Internasional Institute for Management Development IMD daya saing kita di tahun 2022. Sebelumnya ranking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34. Kenaikan 10 itu kenaikan tertinggi di dunia. Dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang bisa banyak kita selesaikan. Sehingga saya minta untuk PSN yang belum selesai. Ini paling lambat semester 1 tahun 2024 ini harus sudah selesai. Tolong dilihat lagi, di cek lagi, betul-betul awasi pembangunannya, jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Lihat betul. Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak. Cek betul, teliti betul, agar masalahnya apa kalau ada masalah. beri tingkat waktu, targetnya juga harus jelas, kapan. Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soalahan, baik itu soal pembiayaan, anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan, segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang repressive kepada masyarakat. masyarakat kalau ada ganti rugi seneng gitu loh yang saya inginkan. Seneng. Ganti rugi tapi ganti untung karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena beberapa kali saya tekankan PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. saya sudah sampaikan urusan yang di mana rempang. Tadi malam, tengah malam saya telpun Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. yang diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, itu yang harusnya diselesaikan. Seurusan kayak gitu sampai Presiden. dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. jangan kalau ditanya siap Pak, gimana, beres Pak, beres, beres, aman Pak, aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, Pak, belum selesai Pak, nah, tidak bisa selesai Pak, Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, dapatkan, oh, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah. Dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan, karena Bapak-Ibu semuanya juga sudah terlatih di bawah mengatasi masalah-masalah yang ada. Ini tinggal meneruskan saja dari proyek yang belum selesai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Infrastructure Forum dan Edutainment Expo sore hari ini saya nyatakan dibuka. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hadirin yang kami hormati. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, mari sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suyono. disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.